Iya mungkin itu barangnya dia senang gitu namanya. Masih nabung gue. Masih nabung sendiri, jadi payah sendiri saya. Bocah kelas 6 SD di kota Cirebon yang depresi setelah ponselnya dicual oleh sang ibu, kini mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi. Sang ibu terpaksa menjual handphone ARP karena sudah 8 bulan tidak dinafkai oleh suaminya. Siti Anita, 38 tahun, ibu kandung ARP, mengaku telah menjual handphone sang anak sehingga menyebabkan bocah SD tersebut depresi. Ia mengaku terpaksa menjual handphone sang anak untuk membeli makan ketiga anaknya sebab selama 8 bulan ini dia tidak dinafkai oleh suaminya. Siti menangis kalau menceritakan sang suami, Ali Bianto, yang bekerja di luar daerah sebagai kuli bangunan dan tidak mengirimkan uang kepada keluarga selama 8 bulan. Dia bingung harus memberi makan apa kepada anak-anaknya. Siti pun sudah meminta izin kepada ARP untuk menjual barang berharga satu-satunya. ARP pun sudah mengizinkannya. Namun dalam hatinya bisa jadi kesal dan tidak terima sehingga membuatnya murung dan mengalami depresi. Anita pun memohon kepada pemerintah dan semua pihak untuk mau membantu menyembuhkan kondisi ARP seperti sedia kala. Kini ia mendapat bantuan dari Presiden Jokowi berupa bantuan biaya dan perlengkapan alat sekolah. Bantuan tersumpu diharapkan bisa membantu ekonomi ARP. Saya syok begitu ya? Iya mungkin itu bareng yang dia senang gitu bang ya. Masih nabung ya? Masih nabung sendiri, jadi payah sendiri. Saya pinjem kan. Tapi saya izin, oma saya izin. Nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjem ya, nanti mama balikin. Kalau punya uang, mama belikan lagi. Dia boleh. Pak boleh. Rakyat itu di saat itu saya sering mengalaman kayak gitu. Itu HP untuk kebutuhan belajar dia atau bagaimana sih? Ya biasa kalau masih anak segi itu kan game kadang. Pakai game dia suka main free fire kayak gitu loh. Tapi waktu belajar juga ada kan dia. Ada waktu zamannya COVID ya. Kan pakenya itu ya, dari HP. Pakai HP itu masih punya dia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.